Untuk jadi seorang cowok yang kata-katanya dihormati, lo nggak harus banyak omong, bro. Banyak juga cowok-cowok pendiam yang sekalinya bicara kata-katanya punya efek luar biasa. Video ini dibuat dari pertanyaan Bro Rido Sihabudin. Mas, gimana sih cara menjadi cowok yang pendiam tapi sekali berbicara kata-katanya sangat berkualitas? Caranya sebenarnya simpel, bro. Tiap kali ngomong, pastiin yang lo omongin adalah kebenaran, fakta, kejujuran. Kalau lo selalu jadi cowok yang ngomongin kebenaran, fakta, dan kejujuran, orang-orang sekitar pasti akan menghormati lo, bro. Lo ngomong berdasarkan data dan kenyataan di lapangan, bukan cuma sekedar berdasarkan perasaan dan emosi lo. Bukan sekedar ngomong buat ngegosip, nyebarin rumor nggak bener, atau cuma ngomong biar kelihatan jago di depan orang lain. Kalau lo jadi cowok yang konsisten mengucapkan kebenaran, orang-orang akan jadi segan, bahkan bisa jadi takut sama lo, bro. Karena mereka tahu, lo adalah cowok yang sangat objektif. Dan jangan kaget, bro. Kalau lo selalu ngomong berdasarkan kebenaran, fakta, dan data, nggak semua orang akan suka dengernya. Tapi satu hal yang harus lo sadar, bro. Cowok berkualitas, tujuan omongannya bukanlah untuk menyenangkan orang lain. Cowok berkualitas sadar, dia akan selalu menyerukan kebenaran walaupun terasa pahit. Yuk, bro. Kurangi gosip, ngomongin orang, atau ngomong cuma berdasarkan emosi dan perasaan. Hindari fitnah, bualan, dan kebohongan. Kita budayakan berpikir dulu sebelum ngomong. Satu hal penting untuk diingat, bro. Kualitas selisan lo bukan dinilai dari berapa banyak kata yang lo ucapkan, tapi dari seberapa banyak kebenaran yang lo ungkapkan. Semangat, bro.